Saya Gunadi Marta Diantara, saya Registered Migration Agent Australia, kembali saya berbicara kabar suka kita bahwa satu klien saya juga ini barusan seminggu yang lalu juga ini sudah granted, dia PR-nya hilang sudah 17 tahun kurang lebih, kurang 17 tahun dan dia sekarang sudah kembali PR-nya. Dalam waktu satu minggu saja setelah launch, setelah mulai dari launch, satu minggu saja. Saya kenalin sekarang, apa namanya, namanya Malvin, ini namanya Malvin. Malvin, bagaimana kamu, Malvin? Halo, baik-baik, Om Gun. Iya, iya. Kamu senang sekali ya? Kenapa kamu senang sekali sekarang? Ya kan, udah lama mau PR terus akhirnya dapet gitu disini. Iya. Kamu mulai dapet PR-nya kapan sih? Jadi aku tuh dulu umur satu kayaknya ya, umur satu. Umur satu, dapet PR nih. Tapi tuh habis pulang ke Indo, hilang. Karena udah nggak ditinggalin disini. Jadi hilang PR-nya. Aduh, luar biasa ya. Umur satu udah dapet PR sampai sekarang. Sekarang kamu kuliah ya di Australia ya? Kamu posisi di mana di Australia sekarang? Iya, sekarang di Australia. Iya. Kuliah sekarang kamu? Kuliah sekarang kamu? Kuliah di Foundation Studies. Foundation ya, di RMIT ya. Rencananya kamu mau either ke RMIT atau ke Melbourne Uni ya rencananya kan? Iya, benar. Benar. Nah, oke. Jadi rencana kamu bagaimana setelah kamu dapatkan PR-nya ini? Kan aku tuh tau kalo dapet PR, berarti aku dianggap lokal student. Congratulations. Iya, jadi lokal student. Nah, kalo lokal student kan membayar fee sekolah tuh jauh lebih murah daripada internasional student. Absolutely, absolutely. Jadi kalo jadi lokal ya membantulah financially buat keluarga nggak terlalu berat gitu. Betul. Iya, betul, 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 betul. Jadi kamu dapetkan PR-nya karena kamu hilang, kemudian PR-nya hilang sama tim G & Associates. Ya, tertama dibantu sama Stan Lee. Stan Lee, ini Stan Lee. How are you Stan Lee? Ah, never been better Mr. G. Oke, good, good, good. Ya, Stan Lee itu yang membantuin G & Associates yang di Surabaya untuk supaya Malvin bisa grant it PR-nya gitu. Ceritanya bagaimana, Stan Lee? Iya, kita unik juga ya. Saya di Surabaya, Malvin sama Mama waktu itu di Bandung ya. Pak Gunadi kan di Melbourne aja kita ke tempat yang berbeda ya. Kita ketemu di Bandung, waktu itu Mr. G kan ada acara tuh di Bandung. Dan kebetulan saya punya temen orang properti ya di Bandung juga yang punya temen Mama Melvin waktu itu. Mereka cerita kan punya PR udah hilang. Nah, kebetulan ini anaknya yang paling besar si Melvin mau kesana, mau foundation dulu ya. Nah, langkah baiknya kalau dia pinginnya, kalau bisa PR-nya dihitungkan lagi. Nah, kan kita ketemu di satu acara sama Mama sama Papa ya. Ngomong-ngomong, di follow up Mr. G, nggak pakai lama, udahlah ayo kita urus bareng. Nah, kita atur strateginya ya Pak dari nol. Sempat ganti berapa strategi tuh. Awal kan pengennya Mama dulu ya, terus kemudian kita lihat kok peluang. Jadi, Mr. G ini kalau urus PR itu strateginya banyak sekali ya. Nggak cuman monoton aja gitu lah. Jadi kemarin kita fleksibel, kita sesuaikan kelihatannya peluang lebih di-melfon. Jadi kita hidupkan dulu, kemudian nanti Mama Papa nyusul ya. Mungkin kurang lebih seperti itu lah. Oke, jadi PR-nya Malvan. Malvan itu PR-nya berapa lama dihidupin-hidupinnya gitu? Oh, buat aktif di grant-nya, buat di grant-nya gitu, itu kan seminggu. Seminggu, kurang graduation. Wow. Cekat banget. Soalnya kan kata Om Gun tuh rata-rata 6 bulan sampai setahun. Betul. Betul. Jadi pas di grup WA dikasih tahu bakal nge-launch, aku expect-nya, oh tahun depan lah Amin dapet. Nah, terus minggu depannya, dapet email. Terima kasih. Your visa of permanent residence has been granted. Oh no, congratulations. Cekat banget. Congratulations. Okay. Ya, kamu tahu nggak ya? Kamu tahu nggak sekarang kalau misalnya, apa tuh namanya? Orang apply PR, kalau misalnya teman-teman kamu mau apply PR, banyak orang yang apply PR, setelah sekolah baru apply PR. Setelah lulus baru apply PR. Itu super difficult. Ya, saya kasih tahu. Super difficult. Kenapa? Karena ada perlu airnya tinggi, jurusannya, jurusan tertentu. Apalagi sekarang, during the COVID-19. During the COVID-19, orang mau cari kerja susah. Ya, apalagi mau apply PR dengan cara menggunakan skill mainkan, susah. Itu hardly impossible. Ya, hardly possible. Ya, kemudian kedua adalah ada orang yang mau, ah, udahlah. Nah, gue sekolah, udah sekolah lulus, gue cari sponsor untuk orang supaya bisa sponsorin dan dia dapetin PR. Itu juga nggak bisa. Sekarang during COVID-19 seperti begini, orang kerjaan susah. Jadi sangat-sangat susah untuk bisa dapetin PR-nya tersebut. Nah, jadi caranya bagaimana satu-satu-satunya kalau orang mau dapetin PR yang paling bagus, paling ideal sekarang itu. Selain re-instate, congratulations lagi re-instate punya PR, Malphan. Kedua adalah apa? Dengan cara business skill. Apa mama yang apply PR? Sehingga, apa mama apply PR? Kalau papa mama dapat, anak-anaknya semua dapat. Oke, ya. Jadi, itu yang sebetulnya sekarang yang harus banyak dilakukan sama orang tua-orang tua. Jadi, apply PR itu when you are qualified, not when you are ready. Contohnya kan Malphan seperti Malphan kan. Malphan, kamu orang banyak, orang PR bisa dihidupin lagi kan. Padahal orang yang apply PR, dia takut PR-nya nggak bisa granted. Eh, takut dia nggak bisa tinggal maksudnya. Maksudnya nggak bisa tinggal. Nggak masalah. Kalaupun nggak bisa tinggal, PR-nya hilang dan sama umum gunanya bisa dihidupin lagi. Padahal kan Malphan? Betul. Ya. Jadi, sekali lagi, congratulations Malphan. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang ke Australia. Selamat datang jadi orang lokal Australia. Selamat menikmati Medicare. Selamat menikmati tuition fee sekolah murah. Bayar uang, bayar apa namanya, stamp juti murah. Bayar segala macam murah semuanya. Ya. Ya. Stanley ada yang perlu disampaikan nggak? Cukup Pak. Selamat datang. Oke. Alright. Ya. Thank you. Jadi, saya kira begitu saja dulu. God bless you. Semangat ya. Thank you. Thank you. Thank you. Byee. Всем пока, bye. 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 Hi. Bye. Bye.